Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang suami di Ponorogo, Jawa Timur berinisial AP menghancurkan rumahnya karena istrinya yang baru pulang dari Hongkong mengajukan gugatan cerai Bahkan saat putusan cerai belum keluar sang istri tinggal di rumah selingkuhannya Namun pembongkaran rumah kali ini tidak memakai jasa bundoser seperti biasanya karena mungkin akan memakan uang lebih banyak Sang suami tersebut menghancurkan rumahnya sendiri dan mengambil sebagian perabotan yang dirasa ia butuhkan Bulan penonton mendukung dan membantu AP menghancurkan bangunannya Rumah senilai 400 juta di desa Carang Rejo kecamatan Sampung Ponorogo ini dihancurkan Semua perabotan yang terbuat dari kayu diambil bulan warga membantu proses evakuasi perabotan Perlu diketahui AP sudah menikah dengan AT Perempuan warga setempat 6 tahun lalu AT lalu jadi TKW di Hongkong Pasangan suami istri ini kemudian mendirikan rumah dan sama-sama mengeluarkan modal Ternyata saat masih di Hongkong AT mengajukan gugatan cerai Sepulang dari Hongkong AT malah pulang ke rumah pria lain Padahal putusan cerai belum keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!